Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya TB Vlog kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan jam tayang di channel YouTube anda sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa subscribe like komen dan share sehingga saya bersemangat membuat tutorial tutorial yang menarik yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya baik langsung saja eh sekarang YouTube sudah menjadi apa ya hits lah ya di kalangan baik dari kalangan anak kecil anak muda dewasa sampai orangtua jadi semuanya menggunakan YouTube yang mungkin kegunaannya tidak sama ya ada yang hanya untuk menyimpan video hanya ada juga yang sekedar iseng dan kebanyakan ingin mendapatkan uang dari YouTube ya teman-teman semuanya baik langsung saja ke topik utama kita ini ini adalah tutorial menambahkan jam tayang dengan cepat dan mudah tanpa menggunakan aplikasi ini langsung dari laptop ya pastikan teman-teman semuanya menggunakan laptop oke tahap awal yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus mendownload dulu Google Chrome ya kalau di laptop itu sudah ada tuh Google Chrome ya kalau sudah mempunyai Google Chrome langsung kita buka Google Chrome baik ah ini saya sudah masuk ke Google Chrome ya teman-teman semuanya tahap selanjutnya yaitu kalian membuka channel utama kalian ya atau Gmail utama ini saya menggunakan akun Gmail utama TB vlog ya kalau sudah kalian login dulu ya ini login nanti bentuknya seperti ini nah di pojok kanan nih ini udah login ya sudah mudah teman-teman untuk membuat jam tayang ya kalau misalkan teman-teman tekun itu sehari bisa mendapatkan dengan satu komputer ya dengan satu laptop gitu ya tapi beda nanti saya jelaskan laptop dan komputer itu bedanya apa kita fokus dulu ke sini ya jadi eh menambahkan jam tayang 4000 jam tayang nah kalau saya ini sekarang pakai laptop ya pakai laptop ternyata pakai laptop ini cukup lama ya cukup lama karena kemampuan laptop laptop itu tidak sama seperti komputer ya tidak sama seperti komputer jadi saya sarankan kalau misalkan kalian punya komputer itu lebih baik atau lebih bagus lagi pakai komputer kenapa nah ini saya jelaskan jadi cara yang saya lakukan ini ternyata berhasil dilakukan oleh teman-teman saya dalam waktu 4 hari itu dia berhasil tembus 4000 jam tayang bahkan lebih teman-teman caranya gimana caranya kita dengan cara mengkloning akun Gmail ya dengan mengkloning akun Gmail jadi gimana caranya stay tune terus di channel YouTube tbvlog ya oke langsung aja kita membuat kloningan di Gmail nah kita kembali lagi ke teman-teman paling atas ini itu ada channel kita ya atau Gmail kita kita sudah login kebetulan tadi saya udah login terus tinggal ditambahkan aja teman-teman nah dibuka seperti ini nanti saya zoom ya oke nah setelah seperti ini langsung kita pilih yang paling bawah nah paling bawah ini itu ada tulisan dan add addd ya kayak kita klik ya oke setelah itu nanti ada tampilan seperti ini teman-teman kebetulan saya sudah membuat beberapa cloningan tapi memang tidak dipakai semua karena eh kemampuan laptop saya hanya bisa membuka 4-5 cloningan aja itu pun kayaknya ya lumayan lah sudah lah ya baik langsung aja saya tulis nama disini ya di name ya itu saya kasih nama 8 ya karena saya sudah membuat 7 cloningan tinggal ditambah lagi jadi 8 teman-teman semuanya oke setelah itu bagaimana kita klik addnya oke kita sudah jadi ini ya untuk Gmail nya untuk akunnya sudah jadi langkah selanjutnya kita klik get started ya oke nanti tampilannya pasti seperti ini teman-teman nah kalian tidak perlu mengklik yang ini ya yang ini jangan di klik silahkan kalian langsung masuk ke di search atau di pencarian ya silahkan ketik youtube nah disini udah ada langkah selanjutnya langkah selanjutnya kalian klik lagi di youtube oke ini sudah masuk ke beranda ya atau di rumah youtube nya ya langkah selanjutnya kalian cari channel yang akan kalian kalian tambahkan jam tayangnya ya saya akan memberikan contoh eee channel youtube nya kiki kiki pales oke disini ada channel youtube nya kiki pales ya oke ini ada 13 subscribe ya disini ada dua video yang satu video baru ditonton 37 viewers yang satunya 23 viewers ya oke teman-teman semuanya kita langsung ke setelah ini kita buka nah ini nanti kita siapkan aja yang disini ya ini udah disiapkan oke kita langsung aja untuk tahap berikutnya itu kalian harus download dulu aplikasi aplikasi auto refresh ya auto refresh plus boleh auto refresh aja boleh kita klik di bagian sini teman-teman di tab tambah new tab ya new tab di kiki pales tadi nih oke kita tambahkan berikutnya sebar teman-teman ya oke oke berikutnya langsung kita cari yang namanya auto refresh plus oke auto refresh plus nah kita pilih aja teman-teman yang mana terserah kalian ya kalau saya pakai yang di atas ini ya nah kalau sudah seperti ini kita langsung aja ke add to chrome klik add to chrome nah disini ada 2 add extension dan cancel kita klik add extension oke kita tunggu sebentar ya teman-teman ya kita cek dulu oke teman-teman semuanya ternyata auto refresh plusnya udah terdownload ini ya disini ya terinstall maksudnya nah kita ini kalau sudah terinstall seperti ini itu boleh langsung dikeluarkan nih tanda silang ini ya ya kenapa bisa di tanda silang langsung tadi kita sudah installnya di satu tab ya kita keluarkan aja nah disini nah ini warna biru ini ya aduh aduh gak jelas ya teman-teman ya sabar ya sabar ya sabar teman-teman apa ini bermasalah apa aja deh sabar sepertinya agak sedikit agak sedikit bermasalah kok gak bisa fokus tidak bisa fokus teman-teman coba lihat oke oke sekarang bisa fokus ya lumayan fokus ya sekarang ya tapi agak binti-binti gak apa-apa lah nah pojok ini disini ini ini teman-teman kita buka dulu nah itu ada pilihannya jadi ada pilihan 5 second 10 second 30 second 1 menit 5 menit 15 menit dan sebagainya tergantung dengan video kalian teman-teman oke langsung aja kita buka videonya Kiki Palace saya buka yang ini aja ya oke kita kecilkan oke setelah sudah dibuka seperti ini teman-teman ini durasinya 3 menit kita cari aja yang durasi di bawah 3 menit ya kita klik kembali lagi klik ini untuk auto refresh nya oke saya pilih yang 1 menit aja ya oke kita start oke nah ini cara kerjanya seperti ini teman-teman ini ini berjalan ya ini berjalan ya di pojoknya ya detikanya ya ini ini saya zoom jadi seperti ini nanti dia setelah 1 menit kita lihat ya setelah 1 menit nanti dia langsung memutar otomatis teman-teman kita lihat dari sini juga ya 1 menit itu berarti di sini ya nah di sini itu nanti otomatis dia akan berhenti sendiri dan berputar kembali di video yang sama ya teman-teman jadi jangan khawatir oke sebentar lagi ini akan refresh sendiri jadi refresh itu kegunaannya supaya pihak YouTube itu tidak bisa mendeteksi ya oke oke sudah terputar ya teman-teman ya oke kembali lagi ke awal nah itu berarti sudah keitung 1 menit teman-teman kalau misalkan ee penyetelan setelannya misalkan 10 menit kalau videonya ada 10 menitan ya berarti kalau ada 10 kali refresh berarti 10 kali 10 100 menit teman-teman dan seterusnya ya oke kalau saran saya kalian harus punya 1 video yang durasinya 1 jam teman-teman kenapa 1 jam karena nanti ditontonnya lebih lama gitu kalau 1 jam kan lama ditontonnya jadi sehari itu ada 24 jam hitung aja yang kehitung 23 jam ya 23 jam terus kita dalam 1 laptop itu punya 10 kloningan misalkan berarti 23 dikali berapa itu 10 230 jam teman-teman dalam waktu 1 hari saja ya dan dikalikan dengan itu cuma 1 laptop ya teman-teman ya kalau teman-teman punya 2 laptop anggap aja lah ya berarti 230 kali 2 jadi 460 jam iya bener 460 jam ya seharinya jadi sehari 460 jam oke nah itu kembali lagi ya untuk viewersnya gimana gitu kan untuk viewersnya awalnya bertambah teman-teman awalnya aja yang bertambah ya akhir-akhirnya enggak karena memang terdetek ternyata sama pihak YouTube tapi kalau untuk jam tayang kayaknya belum terdetek oke mudah-mudahan saat video ini saya posting saya upload mudah-mudahan masih work ya masih bisa dipakai oke kita berdoa sama-sama aja teman-teman ya terus eh langkah selanjutnya ya langkah selanjutnya kalau sudah seperti ini saya buat 1 menit aja gak apa-apa langkah selanjutnya kita kecilkan diminimize namanya ya oke diminimize seperti ini teman-teman oke nah 1 menit ganti 1 menit ganti ya maksudnya berputar kembali bukan ganti maksudnya berputar di tempat video yang sama ya oke bagi teman-teman yang mau bertanya boleh tulis komentar di kolom komentar ya jangan sungkan-sungkan untuk kita saling sharing saling memberikan informasi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya sebagai ya bisa juga dianggap youtuber ya oke setelah seperti ini teman-teman pastikan layarnya itu terputar terus ya teman-teman ya tidak boleh disimpan seperti ini ini kesalahannya lihat di ini ini lihat nah ini biasanya di klik seperti ini nah tersimpan seperti ini jadi dia tidak bakal dia tidak bakal membaca ya youtube tidak bakal membaca jadi percuma kita seharian kita memutar tapi disimpan di posisi seperti ini ya ini salah besar ya teman-teman oke misalkan kita membuka channel berikutnya ya misalkan chrome berikutnya ini saya sudah ada punya chrome banyak nih 1 2 3 4 5 6 7 terakhir tadi 8 oke saya akan buka yang channel chrome 1 oke kita buka klik youtube 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 oke kita cari lagi yang namanya kiki palace oke nah kita muncul lagi lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman ya oke lakukan hal yang sama seperti yang tadi oke oke saya pilih yang ini ini durasinya ada 2 menit 58 detik saya buat durasinya menjadi 2 menit aja ya oke 2 menit nah ini tampilannya beda ya teman-teman kalau ini beda auto refreshnya ya kalau saya sih biasanya suka yang ini sih tapi kalau teman-teman bisa juga pakai yang itu tadi gak apa-apa oke kita tunggu kita tunggu 2 menit nanti dia refresh otomatis ya baik sekali lagi jangan lupa subscribe channel youtube tbvlog kalau kalau sekiranya video ini bermanfaat berguna untuk teman-teman semuanya boleh atau bisa langsung di like dan di komen dan juga di subscribe yang terpenting karena subscribe itu gratis ya teman-teman oke oke kita tunggu sampai 2 menit yang ini ya yang ini tadi tetap berjalan ya teman-teman yang satunya nah ini tetap berjalan kalau tenaga yang ini nanti dia otomatis akan refresh sendiri ya oke bagi teman-teman yang masih bingung boleh bertanya di kolom komentar jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dengan saya ya teman-teman kita saling berbagi ilmu saja oke untuk teman-teman yang belum pernah atau belum melihat video saya sebelumnya yaitu menambahkan subscriber dengan mudah ya nanti bisa di klik di cari di video sebelum ini ya oke nah ini yang saya bilang tadi refresh otomatis ya jadi disini saya punya tampilan seperti ini ya ini tetap berjalan teman-teman tuh oke kita buka yang berikutnya sama ya langkahnya sama semua ya klik aja youtube terus klik nah ini kebetulan udah ke channel ya ini ke channel saya teman-teman saya nggak mau nah oke ini udah langsung otomatis ya 3 menit 3 menit oke kita buka langsung ke chrome berikutnya oke kita cari YouTube nah ini juga otomatis ke channel saya ya teman-teman tbvlog ya nggak apa-apa lah kita rapikan dulu oke sudah rapi ya nah teman-teman dan eh perhitungan itu tadi ya kalau kalian harus mencap 4 hari minimal ya kalau misalkan mau butuh 4 hari itu kalau teman saya ya itu butuh komputer 10 dengan satu komputernya itu 12 kloningan teman-teman jadi tembus 4000 jam tayang kalau teman-teman punya komputer sebanyak itu bisa langsung kalau nggak salah banyak yang udah dimonetisasi oke lanjut ya ini saya nggak bisa ngeliat analitiknya ya atau analisisnya karena ini kan akunnya berbeda ya oke sekarang kalau mau tahu kita lihat analitik atau analisisnya channel YouTube tbvlog aja ya kali ya oke oke ini ke channel YouTube tbvlog yang belum subscribe silahkan subscribe nanti kalau misalkan teman-teman mau komen kalau mau subscribe jangan pakai bahasa subscribe ya teman-teman ya pakai bahasa lain nanti kena spam nanti oke pakai bahasa apalah mendarat atau nung-nyungsep mah mas bro aku udah nyungsep nah nyungsep bener nanti aku udah nyungsep nih gitu mas bro jangan bilang subscribe balik ya bilang aja mas bro nyungsepin ganti gitu ya jangan pakai subscribe itu nanti spam ya teman-teman teman-teman oke lanjut sorry teman-teman ini pakai laptop satu lagi sebenernya kalau punya laptop 5 cair teman-teman bukan laptop lah PC jadi satu PC nya diisi di proningan 10 sehari udah dapet 230 jam 10 ya bener 230 jam satu PC itu kalau punya 5 PC wesss 2 hari tembus teman-teman eh ya 4 hari lah 4 hari oke 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 tadi lupa saya mau ngapain oke kita lihat analisis channel youtube saya ya oke nah ini perkembangannya aja lah perkembangan di channel youtube saya oke oke nah ini ya ini perkembangan penayangan ini untuk 28 hari terakhir oh ini jumlah penayangan bertambah channel anda mendapatkan 9657 kali penayangan oh dalam 28 terakhir ya terus penayangannya ini ya terus waktu tonton ini waktu tontonnya teman-teman 7 700 1 7 7 1 7 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 8 7 7 7 8 8 7 7 6 7 lumayan lah Oke terus subscribernya bertambah subscribernya bertambah lumayan boleh paling tinggi di sini coba kita cek ini ini kalau nggak salah pas pas pulang kampung turun Rasis nah ini naik lagi nih Hai lagi Rabu Kamis naik lumayan oke ini ala analisisnya ya analitiknya ya terus ini penayangan 48 jam yang terakhir penayangannya yaitu 1167 oke keseluruhannya kita lihat video saya ini keseluruhannya nih ya jumlah penontonnya disini eh penayangannya disini 266 300 kalau gak salah ada yang seribu nih ada yang seribu nih lainnya cuma ratusan ya nggak apa-apa Oke pastikan teman-teman semuanya mempunyai video yang berdurasi satu jam gunanya untuk apa untuk mempermudah eh apa bahasanya dia mempermudah menyeting cara ini ya cara kloningan ini ya kalau misalkan satu jam itu kan lebih mudah dibandingkan kalian hanya mempunyai eh hanya mempunyai durasi video yang berdurasi cuma 3 menit 10 menit nanti juga akan dihitung juga itu untuk apa namanya rata-ratanya ya jadi semakin rata-ratanya bagus YouTube juga menilainya juga bagus apalagi jumlah yang eh penayangannya ya oke apalagi ya nih kita ngobrol-ngobrol aja Oke sekali lagi jangan lupa subscribe subscribe channel youtube saya TB vlog ya supaya saya bersemangat membuat video-video yang bermanfaat lainnya ya yang bisa bermanfaat untuk kalian semuanya malam ini cukup melelahkan teman-teman oke kita cek lagi ya tadi ya oke nah yang ternyata masih ada ya teman-teman settingnya ya coba kita lihat kiki palas tadi 37 ya sekarang kita lihat lah masih 37 juga kita cari di teman saya aja oh oh maaf teman-teman bukan disini ya coba kembali aja coba kembali aja YouTube kecarinya disini aja ya yuk kiki palas oke kita ketemu kiki palas kita lihat bertambah nggak ya teman-teman ya jumlah penontonnya bertambah nggak ini tadi teman-teman nanti bisa di cek cek ya bisa di cek lagi ya bertambah nggak ini kira-kira tadi harusnya ini bertambah sih memang cuman kadang-kadang dia berkurang sendiri karena YouTube udah tahu ini sementara tampilan kiki palas kayak gini ya oke untuk video yang terakhir ini kalau teman-teman mau meninggalkan juga nggak apa-apa kita sambil lihat proses yang lainnya ini teman-teman ya kita pindah ya oke kita kembali lagi oke teman-teman ada baiknya kalian harus punya minimal satu PC ya jadi bisa memutar 12 cloning-an dan 12 video 10 aja kalau 10 itu 10 udah lumayan lah maksudnya 10 cloning-an hitung aja sehari misalkan cuma bisa 10 jam aja misalkan ya udah 10 kali 10 100 100 100 menit tuh lumayan itu eh 100 menit 100 jam lumayan teman-teman 100 jam siapa yang mau ngasih 100 jam belum tentu video kalian teman-teman itu ditonton sama orang kan apalagi channel-channel kayak kita ini ya yang baru merintis sebenernya kan kalau kayak artis-artis ya mudah apalagi yang videonya videonya itu apa namanya ya yang vulgar-vulgar gitu lah pasti banyak itu yang nonton tapi kalau video-video kayak gini nih boro teman-teman yang nonton kita tonton sendiri oke teman-teman kalau misalkan sudah mau meninggalkan ini gak apa-apa lah yang penting jangan lupa subscribe-nya aja silahkan komen ya di bawah nanti ya tapi jangan komen negatif kalau komen negatif nanti channel anda yang hilang oke teman-teman ini saya butuh satu jam ya satu jam oke saya keluarkan dulu aja oke teman-teman ini saya lanjut lagi tapi ini hanya melengkapi jumlah menit saya tadi jadi masih kurang kurang lebih 17 menit lagi ya oke kalau teman-teman mau istirahat dulu istirahat lah ya ini saya akan saya putar terus oke sekali lagi jangan lupa subscribe channel youtube saya tbvlog ya nih channel saya nih subscribe dulu ya oke subscribe itu gratis teman-teman ya di subscribe 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 ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati